Vaksin Nusantara, vaksin COVID-19 gagasan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk sementara ditunda. Kami kutip dari laman tribunnews.com, penundaan dikarenakan adanya surat permohonan penundaan yang dilayangkan pihak rumah sakit Dr. Karya di Semarang, selaku pihak peneliti kepada Kementerian Kesehatan. Hal ini dibenarkan juri bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Ia menyebut penundaan dikarenakan pihak RSUP Karyadi sedang melengkapi persyaratan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB agar bisa melanjutkan uji klinis tahap 2. Sebelumnya dalam rapat bersama DPR RI 10 Maret lalu, Badan POM menyoroti ketidaksesuaian penelitian vaksin Nusantara. Sehingga BEPOM RI memutuskan tidak memberi izin penelitian ini memasuki uji klinis tahap kedua.